Sekte teratai putih jilid 22. Bunjiat Pang yang menghadapinya, mula-mula tidak merasakan perubahannya, sekarang Maopin masih Maopin yang tadi. Namun ada yang mulai mengherankannya. Sering tongkat Bunjiat Pang menghantam pedang Maopin dan berdentang, itu tandanya tongkat membentur benda yang nyata. Tapi sering juga tongkatnya seolah-olah hanya melewati pedang Maopin dan tidak membentur apa-apa padahal dalam pandangan. Metu kelihatannya kena. Berangsur-angsuri juga kelihatan tubuh Maopin yang bungkuk itu semakin tinggi, tangannya dan pedangnya bertambah panjang sampai satu setengah kali ukuran normal. Bahkan kemudian wajah Maopin nampak selebar tampah. Sering tongkat Bunjiat Pang menghantam pedang Maopin dan berdentang, itu tandanya tongkat membentur benda yang nyata. Beberapa saat Bunjiat Pang jadi kewalahan karena sulit membedakan antara pedang lawan yang asli dengan pedang yang sekedar bayangan atau kepanjangan semuanya saja. Bunjiat Pang lalu melompat mundur sambil tertawa dingin, hihihi, memangnya cuma kau yang bisa bikin bingung orang? Beberapa detik Bunjiat Pang berkomat-kamit membaca mantra, kemudian kembali menerjang Maopin yang nampaknya semakin tinggi tubuhnya dan semakin panjang lengannya dan bahkan benda mati seperti pedang-pedang yang dipegangnya pun ikut bertambah besar ukurannya. Tetapi Bunjiat Pang juga mulai mengalami perubahan, setidaknya tidaknya dalam pandangan Maopin. Gerak sepasang tangannya semakin lama semakin cepat, begitu cepatnya sampai lebih dari kecepatan normal yang biasa dilatih oleh manusia. Sampai akhirnya di bawah redupnya cahaya rembulan yang semakin bergeser ke barat, terlihat Bunjiat Pang seolah. Orlah memiliki tiga pasang lengan yang memegang tongkat besi semuanya. Maopin pun berusaha mengambil jarak sambil melambatkan tempo pertempuran, berharap lawannya juga akan terpancing untuk memperlambat tempo sehingga bayangan tiga pasang lengannya juga akan lenyap. Ternyata meskipun Bunjiat Pang memperlambat tempo, ia tetap saja kelihatan berlengan enam. Maopin mengutuk dalam hati. Tentu saja ia tahu bahwa di antara enam lengan itu hanya dua yang asli, yang empat lainnya hanyalah bayang-bayang semu. Sebagaimana tubuh raksasa Maopin yang melar dari aslinya itu juga cuma bayangan semu limu gaib membuat bayangan semu seperti itu sebenarnya bisa diketahui oleh lawan, kalau lawan cukup tenang dan memperhatikan baik-baik lawannya. Tetapi kalau pertempuran berlangsung dalam tempo tinggi, di mana setiap sepersekian detik harus direbut bagi keuntungan pihaknya, mana ada. Waktu kesempatan untuk dengan cukup tenang memperhatikan baik-baik lawannya. Begitulah kedua tokoh pekelian kau itu terus saling labrak, dibantu bayangan semua pihak masing-masing untuk membingungkan lawan. Namun Maopin tetap harus sambil mundur, mengikuti anak buahnya yang semakin kocar-kacir dihajar orang-orangnya Bunjiat Pang. Letusan Bedil terus terdengar, suaranya memantul di lereng-lereng pegunungan, di samping suara pedang, golok dan tombak yang beradu. Akhirnya Maopin mengambil keputusan untuk menyelamatkan sisa-sisa anak buahnya. Dia pun berteriak parau, kalian mundur, cari jalan selamat sendiri-sendiri dan kelak kita akan berkumpul kembali untuk merebut kemenangan. Suara Maopin disambung suara Bunjiat Pang kepada anak buahnya pula, yang tidak mau menyerah, bunuh. Jangan boleh melarikan diri. Dua perintah yang hampir bersamaan itu membuat medan pertempuran di lereng gunung itu kehilangan bentuk. Kumpulan orang-orang yang bertempur itu lalu bubar berpencaran ke segala arah, baik orang-orang Pak Cong maupun Lem Cong. Orang-orang Pak Cong lari meninggalkan gelanggang, sendiri-sendiri maupun berpencaran, sedangkan orang-orang Lem Cong mengejarnya dengan gigih. Tempat di lereng gunung itu dengan cepat menjadi sepi, tinggal tubuh-tubuh yang bergelimpangan, yang sudah mebeku diam maupun yang masih mengerang-gerang kesakitan. Tetapi Maopin dan Bunjiat Pang masih bertarung mati-matian di situ, dalam kegelapan mencoba saling mengelabungi dengan bayangan semua mereka. Namun Maopin sudah tidak ingin ngotot bertahan di situ, sebab ia lebih ingin melihat apa yang terjadi di puncak gunung. Untuk melepaskan diri dari libatan lawannya, Maopin melakukan serangan gencar, lalu tiba-tiba melompat ke udara dan dalam. Sekejap berubah menjadi seekor burung gagak besar yang terbang menjauh sambil berkau-kau. Maopin dalam wujud jadi-jadiannya itu tidak langsung menuju ke puncak, melainkan lebih dulu berputar-putar beberapa saat di lereng untuk sekedar mengurangi beban penasarannya kepada orang-orang. Lem Cong Beberapa kali ia menukik dan mematuk mati orang-orang Lem Cong yang kebetulan agak terpencar dari kawan-kawannya. Beberapa orang Lem Cong menjadi korbannya. Tetapi Bunjiat Pang tidak membiarkan anak buahnya diperteli oleh Maopin dengan care itu. Ia mengeluarkan sehelai bendera segitiga berwarna hitam dari bajunya, sambil membaca mantra ia menghibarkannya di atas kepala. Berjangkitlah suatu aliran angin yang kuat di udara, menerpasi burung gagak jadi-jadian alias Maopin. Burung gagak jadi-jadian itu berkau-kaget, terguncang keras oleh angin yang juga jadi-jadian itu dan mencoba menyeimbangkan terbangnya dalam aliran angin itu. Tetapi angin itu terlalu kuat, Maopin dalam wujudnya itu terpontang-panting terbawa angin ke arah yang tidak ia kehendaki. Lebih celaka lagi, ada seorang anggota Pek Lian K Selatan yang membedik dengan senapannya. Agaknya orang ini memang seorang penembak yang ulung. Begitu senapannya meledak, burung gagak jadi-jadian itu berkau keras, terguncang, bulu-bulu rontok dari salah satu pangkal sayapnya, dan perlawanannya terhadap aliran angin jadi-jadian pun lenyap. Kini Maopin seperti sehelai layang-layang putus, menurut saja dibawa oleh angin itu kemana perginya, entah dihempaskan kemana nantinya. Bun Jiat Pang menatapnya dengan puas, lalu memasukkan kembali bendera ilmu gaibnya. Ia lalu mengumpulkan orang-orangnya yang masih sanggup bertempur, untuk naik ke puncak In Hong. Hendak membereskan Mohawes sekalian, seperti perintah ketua Sekteg Pek Lian Kau Selatan. Pek Lian Kau Selatan sudah lama, berambisi menyatukan kembali Pek Lian Kau yang terpecah itu. Di puncak In Hong, kesulitan yang dihadapi Kim Molong Mohawes tidak kalah besarnya dengan kesulitan yang dihadapi Maopin. Orang-orangnya mengalami kesulitan besar menghadapi orang-orangnya N.I.O. Jiok yang dibantu orang-orang L.I.M. Chong ditambah lagi dengan sekelompok jago-jago Jepang pinjaman dari kelompok pecinta tanah air di dalam istana kerajaan. Mohawes sendiri amat kesulitan menghadapi lawan-lawannya. Kalau semula lawannya hanya dua orang, yaitu N.I.O. Jiok dan Ho Chong Chu, wakil ketua Sekteg Pek Lian Kau Selatan yang bernama A.I. Kong, dengan sapu besinya yang merupakan lawan yang lebih kuat dari Bun Jiat Pang yang dihadapi Maopin tadi, maka sekarang lawanmu Hwe ada tiga orang. Seorang ninja bersenjata lembing ikut mengerubutnya. Bukan saja ya Rijitsu ilmu lembingnya yang gawat, ninja ini juga pandai muncul dan menghilang semaunya, seolah-olah di sekitar dirinya terdapat pintu-pintu tak terlihat yang bisa ia masuk keluar semaunya saja. Waktu itu Mohawes juga sudah mengeluarkan ilmu gaibnya sehingga wujudnya saat itu adalah setengah manusia setengah serigala, sepasang tangannya ditumbui bulu-bulu panjang keemasan, jari-jarinya ditumbui kuku-kuku panjang. Dengan wujudnya itu, kekuatannya seperti berlipat ganda. Toh dia sudah mendapatkan beberapa luka di tubuhnya, dan ia terus-menerus mendesak, lah menggeram berulang kali mengerahkan kekuatannya, tetapi ia tetap terdesak. Akhirnya, dengan pahit hati Mohawes harus mengakui dengan sisa akal sehatnya, bahwa kalau ia masih ingin hidup lebih lama dia harus kabur. Tidak bisa tidak. Kalau dekat bertahan, itu artinya memang sudah bosan hidup. Mohawes belum rela mati, karena itu ia mulai mencari kesempatan untuk lari. N.Y. O. Jiok agaknya sudah bisa membaca niat hati Mohawes itu, lalu ia memperingatkan kawan-kawannya, kawan-kawan, hati-hatilah. Serigala jadi-jadian ini mulai mempersiapkan diri untuk lari. Dia tidak boleh lari. Kalau dia lari dia bisa saja membahayakan rencana kita yang sudah tersusun rapi. Dia harus mampus malam ini. Namun Mohawes sudah bertekad untuk lari, tidak sudi terbantai di tempat itu. Gerakannya makin ganas, geramnya makin sengit, sampai suatu ketika ia benar-benar melolong panjang seperti Serigala, dan melompat menerkam ke arah Aikong dengan tangan-tangannya yang berkuku panjang itu. Aikong berjongkok rendah, dan karena tubuhnya memang sudah pendek, maka ia jadi pendek sekali. Sapu besinya yang ujungnya penuh kawat tajam itu menusuk ke perut Mohawes. Sepersekian di detik Mohawes harus membuat perhitungan. Kalau dia takut terluka, maka selamanya memang akan terkurung oleh ketiga. Lawan tangguh itu, dan benar-benar mati di situ. Untuk bisa keluar dari kepungan, haruslah sedikit menyerempet bahaya. Begitulah, ia tidak mengendorkan laju lompatannya, maka perut dan pahanya tergores kawat-kawat tajam di ujung sapu, tetapi cakarnya juga berhasil melukai punda Aikong. Aikong menjerit dan berguling ke samping, sementara Mohawes melayang mendatar di atas tubuh Aikong dan kemudian menghilang ke arah kegelapan di lereng itu. N.Y.O. Jiokusar bukan kepalang, hampir saja memaki Aikong. Untung dia masih memerlukan Aikong sebagai sekutu yang akan mengkokohkan kedudukannya. Maka ditahannya mulutnya untuk tidak memaki. Dia cuma berkata, selama dia masih hidup, kita takkan mendapat tidur nyenyak. Kejar. Lalu dia sendiri melesat ke depan. Julukannya sebagai Hung Heng Si, si mayat terbang, memang diperolehnya karena keunggulan kemampuan meringankan tubuhnya. Aikong dan si ninja yang pintar. Menghilang itu pun mengejar ke arah yang sama meskipun langkahnya tidak secepat N.Y.O. Jiok. Mohawes yang dikejar juga menyadari kalau N.Y.O. Jiok mampu melangkah secepat angin, maka sambil berlari menahan luka-lukanya, Mohawes tidak henti-hentinya membaca mantra, menebar perangkap-perangkap gaib sepanjang jalannya. Ia tahu N.Y.O. Jiok takkan dapat dihadang oleh perangkap-perangkap gaib itu, tapi setidak-tidaknya dapat menahannya untuk sementara. Langkah Mohawes tiba di lereng barat daya, sebuah dataran penuh rumput ilalang tempat N.G.O. Kui Seng, lima bintang setan, menyusun formasi gaib N.G.O. Heng Kim Setin, formasi pasir mas lima unsur. Lima bersaudara yang konon anak dewa itu adalah tokoh-tokoh yang bisa diharapkan membantu Mohawes. Namun ketika Mohawes sudah melewati patok kayu bertuliskan barisan air ternyata tetap tidak dilihatnya batang hidung. Dari kelima saudara itu lebih terkejut ketika melihat N.G.O. Siantai, panggung lima dewa, dikejauhan berkobar-kobar dengan api, meskipun saat itu apinya sudah hampir padam karena panggungnya sendiri hampir habis. Itulah hasil karya sebun beng tadi. Keruan Mohawes terkejut. Panggung N.G.O. Siantai bisa dibilang pusat operasi formasi N.G.O. Heng Kim Setin. Kalau panggung itu sekarang sudah jadi arang, hampir jadi abu, itu suatu pertanda bahwa N.G.O. Heng Kim Setin yang dijaga N.G.O. Kui Seng itu sulit diharapkan. Mohawes melangkah di atas silalang mendekati panggung untuk melihat lebih jelas lagi. Ia lihat panggung itu memang sudah hampir musnah, tetapi bendera-bendera gaib yang ditancapkan sekitarnya masih utuh. Bendera-bendera yang di ujung langkainya juga dihiasi kepala-kepala manusia sebagai sesaji untuk lima dewa yang menjadi ayah sejati dari N.G.O. Kui Seng Lima Bersaudara. Oke Cui Leong. Oke Setku. Oke Beng H.O. U. Oke H.W. Leong. Oke Koi Niau Mohawes mengelilingi panggung sambil memanggil-manggil lima saudara yang menjadi anak buahnya itu. Tetapi tidak ada jawaban. Dan di suatu tempat agak jauh dari panggung, di tengah-tengah ilalang, Mohawes menemukan lima saudara itu dan tahu kenapa mereka tidak menjawab. Yang ditemukan Mohawes hanyalah pakaian-pakaian mereka yang terpuruk kosong, raga yang seharusnya mengisi pakaian-pakaian itu hanyalah berujud debu kebuang lembut. Mohawes mengeram. Pek Lian Kau Utara yang dipimpinnya selama ini, malam ini benar-benar mengalami pukulan besar-besaran. Hanya kurang semalam dari upacara pengorbanan manusia di bulan Purnama. Dia menggeram, menengadah menatap perembulan yang makin condong di langit barat. Ia menatap penuh dendam ke langit, kepada para panglima langit dan tentara langit yang sudah pernah mengisyaratkan membantunya namun sekarang ternyata tidak menolongnya. Tiba-tiba di ujung dataran itu, dari arah kaki puncak, terlihat dua sosok bayangan manusia berjalan mendekat. Dalam kegelapan malam, lagi pula jaraknya masih jauh, Mohawes belum tahu siapa mereka, namun demi amannya ia duduk bersilah di tengah-tengah hilalang lalu mulai membaca mantra untuk memasang tirai geib di sekitar tubuhnya agar tidak bisa terlihat. Sudah tidak sempat untuk lari di dataran hilalang yang begitu terbuka, apalagi tempat itu juga sedikit banyak diterangi oleh api yang masih menyala membakar panggung lima dewa yang hampir musnah itu. Begitulah Mohawes merasa aman di dalam selubung geibnya, sambil memperhatikan kedua orang yang semakin dekat itu. Anggapannya, aku bias melihat mereka tetapi mereka tidak bisa melihat aku. Makin lama makin jelas bahwa kedua orang itu adalah Sebun Beng dan Wang Lui. Orang-orang yang dianggap sebagai musuh-musuh pekelian kau, baik yang utara maupun yang selatan. Mereka melangkah sambil bercakap-cakap. Kuping Mohawes mendengar Sebun Beng berkata, Nah, Alui, disinilah tadi aku dicegat saudara dari Ngorgo Kui Seng. Ternyata manusia jadi-jadian itu tidak dapat dihadapi secara jasmaniah, aku dibuatnya jungkir balik dengan mudah. Tetapi aku ditolong Liu Yok, tapi bukan Liu Yok jasmani, melainkan Liu Yok yang halus ketika itu. Seperti yang kau jumpai ketika Liu Yok menolong Tong Hwe Etojin. Kau paham? Wan Lui mengangguk. Paham, ayah. Hebat sekali Liu Yok yang bukan jasmani itu. Dia bertempur dengan gagah perkasa sampai Oke Cui Leong melarikan diri ke alam yang tak terlihat itu. Liu Yok mengejarnya. Selanjutnya pertempurannya tidak dapat kulihat dengan mata jasmaniku. Jadi ayah tidak tahu kesudahan pertarungan itu? Tahu. Loh, katanya ayah tidak melihat lagi pertempuran itu? Memang aku tidak melihatnya, tetapi Liu Yoklah yang menceritakannya kepadaku. Liu Yok yang jasmani tentu saja. Bagaimana ceritanya? Liu Yok mengatakan dia bertempur dengan lima jenis hewan raksasa. Tetapi dia menang. Ia mengusir hewan-hewan itu ke sebuah lubang besar. Luar biasa Liu Yok itu, dengan kemampuannya itu dia bisa melakukan apa saja semau hatinya, sementara tubuh kasarnya enak-enak tidur di rumah. Tidak. Kata Liu Yok tidak bisa semaunya saja. Harus menurut pimpinan yang maha kuasa. Tetapi kabarnya ada orang yang bisa melakukan semuanya, tapi dia memilih untuk menjadi orang patuh kepada penciptanya daripada menjadi orang hebat tetapi tidak patuh. Mohawai yang yakin dirinya tidak terlihat itu, mendengarkannya dengan asik. Sekarang ia tahu bagaimana nasib kelima anak buahnya. Yang disebut Enggau Kui Seng itu. Mereka berlima ternyata telah dibereskan oleh Liu Yok tetapi bukan yang jasmani. Mohawai benar-benar gentar sekarang. Dalam pekelian kau sendiri ada beberapa tokoh yang bisa mengeluarkan sukma dari raganya, bahkan dengan sesuka hatinya kapan saja mau, tidak seperti Liu Yok. Tetapi mengalahkan kelima saudara Enggau Kui Seng itu sungguh bukan perkara main-main. Mereka adalah siluman-siluman bertubuh jasmani yang susah dihadapi. Nyatanya tadi Mohawai hanya menemukan lima tumpuk abu halus sebagai bekas keberadaan kelima saudara itu. Lebih kaget lagi ketika melihat sebum Beng berhenti melangkah dan menatapnya. Semula Mohawai masih yakin tak ada yang bisa melihatnya, namun ia hampir-hampir tak percaya ketika mendengar sebum Beng berkata kepadanya, Eh, ketuamo, kenapa di sini? Wan Lui yang belum melihat apa-apa, dengan heran bertanya kepada mertuanya, Ayah, kau bicara dengan siapa? Mendengar pertartian Wan Lui kepada mertuanya, Mohawai sedikit lega. Ia pun diam saja, menganggap sebum Beng sebenarnya belum melihatnya, pikirnya, mungkin sebum Beng bisa merasakan kehadiranku hanya melalui nalurinya yang tajam, naluri yang biasanya dimiliki para pendekar. Tetapi sebum Beng pasti belum melihatku. Dia hanya mengeluarkan pertanyaan untuk menguji getar nalurinya. Kalau aku diam saja, dia takkan tahu aku di sini. Karena pendapatnya itulah maka Mohawai diam saja di tempatnya. Tak terduga sebum Beng mengambil sebutir batu dan melemparkannya dengan ringan. Batu itu menembus keraigai buatan Mohawai dan mendarat di jidat Mohawai. Untung tidak disambitkan dengan bertenaga melainkan hanya dilemparkan secara ringan saja. Tetapi itu semakin meyakinkan Mohawai bahwa persembunyian gaibnya tidak berarti lagi. Lah berdiri pelan-pelan, belum bersuara. Sebum Beng berkata, tidak perlu mengintai kami seperti musuh, ketuamu. Sambutlah kami sebagai teman. Kami memang datang sebagai teman, untuk membicarakan tentang diri nonasan yang kau culik. Betapa keras dan dinginnya jiwa Mohawai, ada getar hangat dalam kata-kata sebum Beng yang tulus dan kedengaran begitu bersungguh-sungguh. Sentuhan hangat yang setiap kali menyentuh jiwanya bila dia berhadapan dengan sebum Beng atau liuyok. Ketika di Honking, ketika di pegunungan itu, dan sekarang di Lareng Puncak In Hong. Aneh, perasaan hangat dan bersahabat dari orang yang disebut musuh pelian kau. Tapi itulah musuh yang tidak pernah bersikap memusuhinya, sedang malam itu Mohawai malahan sedang dimusuhi orang-orang yang tadinya menamakan diri sebagai kawan seperjuangan titik. Mohawai belum membongkar tirai gaibnya, tetapi kehangatan yang menjalar di jiwanya membuat tirai gaib itu buyar sendiri. Seperti kabut malam yang tak berakalan tahan terkena cahaya fajar yang hangat. Karena itulah Wan Lui yang mulanya tidak melihat Mohawai, kini mulai melihatnya. Pada awalnya tubuh Mohawai seperti kabut yang samar-samar, lalu sosoknya makin jelas garis-garisnya dan akhirnya kelihatanlah seluruh sosoknya di bayangan malam. Hei, kiranya benar-benar kau geram Wan Lui langsung akan menerjang ke depan, tetapi langkahnya tertahan karena mertuanya menyambar lengannya. Seorang jenderal sekalipun akhirnya harus patuh juga kepada sang mertua. Sementara Mohawai berusaha menutupi gejolak hatinya dengan tetap bersikap dingin, hebat kau, cuwon sebun. Agaknya kau yang dulunya berlagak suci, sekarang sudah mulai belajar membongkar tirai gaib. Artinya kau sekarang juga sudah belajar perkara-perkara gaib yang dulu kau pandang hina. Sebun Beng tidak marah oleh kata-kata itu, sahutnya, aku tidak melakukan apa-apa. Saudaramu. Aku hanya diperkenankan oleh Seng Maha Kuasa untuk dapat melihatmu, itu saja. Sekali lagi bagian terdalam hati Mohawai tergetar oleh kejujuran dalam kata-kata sebun Beng itu. Tetapi Mohawai tetap berpura-pura bengis. Tidak usah banyak omong. Sebutkan maksud kedatanganmu. Sudah lama aku katakan tadi. Aku memohonmu untuk membebaskan Nonesan Peklian, Putri Bungsutuan Gubernur di Holem yang kalian culik itu. Apakah alasanmu? Semata metu demi kemanusiaan. Karena dia manusia, aku manusia dan aku memohon kepadamu karena kau juga manusia yang utuh, punya hati nuranian belas kasihan. Kalau kita merendahan sesama manusia, apalagi menjadikannya korban di hadapan dewa-dewa yang sebenarnya posisinya lebih rendah dari kita, tidakkah kita manusia ingin merendahkan martabat diri kita sendiri? Martabat yang sudah diberikan oleh seng pencipta sebagai rajanya mahluk? Beberapa waktu yang lalu, kalau Mohawai mendengar ada orang berani merendahkan dewa-dewa pujaan Peklian kau, tentu ia akan gusar sekali. Namun kali ini ia tidak gusar, ia malah merenung dan melihat ada beberapa titik kebenaran dalam kata-kata sebun Beng, meskipun ada juga beberapa hal yang belum dimengertinya. Misalnya, kalau manusia lebih tinggi dari dewa-dewa, kenapa ada juga manusia yang berhasil diteluh sampai mati atau sakit dengan kekuatan dewa-dewa? Sudah tentu Mohawai merasa terlalu bergengsi untuk berguru banyak hal kepada sebun Beng. Ia lebih suka akan menggunakan teknik memancing jawaban saja. Tetapi belum sempat rencananya itu terlaksana, dari kejauhan nampak tiga sosok bayangan bergerak mendekat. Salah satunya membentak dari kejauhan, Mohawai, jangan harap bisa kabur. Mohawai mengenali, itulah suara N.I.O. Jiok. Yang dua orang lagi, siapa lagi kalau bukan AI Kong dan si ninja berlembing? Sementara suara pertempuran di atas puncak masih sayut-sayut terdengar, tetapi agaknya sudah meredah. Kemungkinan besar orang-orangnya N.I.O. Jiok sudah berhasil menghentikan perlawanan orang-orangnya Mohawai. Mohawai terkejut, ingin lari namun malu juga terhadap sebun Beng dan Wan Lui, entah mengapa ia jadi merasa malu di hadapan kedua orang itu terutama sebun Beng. Apakah tiba-tiba saja ia jadi ingin kelihatan baik sedangkan sebelumnya ia acuh tak acuh saja terhadap pendapat orang lain? Kemudian melintas pula sebuah pikiran lain, bagaimana kalau ia adu domba saja sebun Beng dengan N.I.O. Jiok agar dirinya sendiri sempat kabur. Tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang menahannya agar tidak menggunakan siasat seperti itu. Sesuatu yang menahan itu dulunya tidak terasa. Ketika itulah N.I.O. Jiok bertiga sudah dekat, dan N.I.O. Jiok kaget ketika dua orang yang Bersama Mohawai adalah sebun Beng dan Wan Lui yang dianggap musuh-musuh pahalian kau. Aikong yang belum kenal siapa sebun Beng dan Wan Lui, langsung saja hendak menerjang maju dengan sapu besinya, tetapi N.I.O. Jiok mencegahnya, tunggu, saudara Aikong jangan gegabah. Memangnya siapa kedua orang ini tanya Aikong. Chuan ini adalah Chuan sebun Beng dari Lok Yang, N.I.O. Jiok memperkenalkan, Aikong terkejut. Sementara N.I.O. Jiok melanjutkan, dan Chuan yang muda dan gagah ini adalah menantunya, General Wan Lui dari Pak Hia. Kembali Aikong terkejut. Namun buat rekannya, si ninja berlembing itu, kata-kata N.I.O. Jiok tidak berarti apa-apa sebab ia memang tidak mengerti bahasanya. Kemudian Aikong berkomentar, sekarang terbuktilah bahwa M.H.W.E. ternyata berhubungan dam diam dengan anjing-anjingnya bangsa mancu semacam sebun-bung. Dan Wan Lui. Hem dia makin tidak pantas mengetuai pekelian kau utara. Sahut M.H.W.E. gusar, tukang sapu cebol, jangan semelarangan buka mulut. Sebun Beng dan Wan Lui tidak ada sengkut paut nyu dengan aku. Kalian boleh mencincang aku, tetapi jangan sangkut pautkan dengan mereka M.H.W.E. jadi kaget sendiri mendengar kata-katanya sendiri. Kata-kata yang bernada. Melindungi sebun Beng dan Wan Lui. Sementara N.I.O. Jiok bergirang dalam hati mendengar kata-kata M.H.W.E. itu. Pikirnya, setigalah jadi-jadian ini cari mati dengan menempatkan sebun Beng serta Wan Lui di luar gelanggang. Tadinya aku sudah khawatir kalau dia menggunakan siasat liciknya untuk melibatkan sebun Beng dan Wan Lui, padahal kedua orang ini tidak gampang dihadapi sekalipun dengan menggunakan ilmu gaib. Lalu katanya kepada sebun Beng. Cuan Sebun, aku mengucapkan selamat datang atas kehadiranmu di puncak L.N.H. ini, dan minta maaf belum bisa menyambut. Kedatangan tuan-tuan secara pantas. Sekarang aku mohon janji tuan-tuan sebagai pendekar terhormat, agar tetap berdiri di luar gelanggang selama kami menyelesaikan urusan dalam rumah tangga kami. Yaitu menghukum M.H.W.E. Apa salah M.H.W.E.? Itu bukan urusan tuan. Silakan tuan-tuan tetap berdiri di luar persoalan ini. Jawab sebun Beng, cuan N.I.O. Sedikit banyak aku kenal juga dengan saudaramu ini. Kami pernah bersama-sama naik kapal sampai ke kota Dermaga Hangking, juga pernah bersangkut paut dalam beberapa perkara. Aku menganjurkan kalian menyelesaikan persoalan dengan damai saja. Cuan sebun, tidakkah cuan telah milangkai garis dan mencampuri internpek liankau kami? Nyawa manusia begitu berharga bagiku, sehingga untuk perkara nyawa ini aku tidak mau menghiraukan garis-garis apapun kalau aku hendak disebut tidak tahu aturan. Lalu, kalian sebar luaskan berita bahwa sebun Beng sudah jadi tukang mencampuri urusan orang lain, aku tidak peduli. Sudah terlalu lama kalian menginjak-injak martabat manusia demi dewa-dewa keparat kalian. N.I.O. Jiok dan I.Kong kaget dan gusar mendengar dewa-dewa pek liankau dicaci tanpa takut kualat. Sementara itu Mohawet terharu bukan kepalang, merasa sangat di luar dugaan bahwa sebun Beng mengambil sikap seperti itu. Sikap yang sebenarnya tidak memberi keuntungan apa-apa buat sebun Beng, kalau tujuan sebun Beng masih ingin menyelamatkan san pek lian. Kata N.I.O. Jiok gusar, sebun Beng, kau masih inginkan keselamatan san pek lian atau tidak? Tentu saja masih. Bagus. Sekarang aku beritahu kau. Nona san itu sekarang di tanganku, akulah ketua pek lian kau utara yang baru, bukan lagi Mohawet yang sekarang hanyalah gelandangan dan buronan karena tidak becus memimpin pek lian kau. Sesaat sebun Beng menjadi ragu-ragu menghadapi pilihan sulit itu. Tetap membela Mohawet berarti membahayakan san pek lian yang ada di tangan N.I.O. Jiok, dan sekarang oleh N.I.O. Jiok digunakan untuk memperkuat tekanan agar sebun Beng tetap di luar masalah. Bahkan Wan Lui, si jeneral yang sudah membiasakan otaknya berhitung untung rugi sampai hal sekecil-kecilnya, juga bingung. Namun kalau Wan Lui diminta pendapatnya, ia akan memilih melepaskan Mohawet dan mendapatkan san pek lian. Namun sebun Beng berhitung dengan Caroline, ia tidak menuruti otaknya melainkan hati kecilnya. Dalam percaturan kekuatan-kekuatan di sekitar puncak In Hong, Mohawet sudah tidak punya nilai, Tapi dari pandangan kemanusiaan sebun Beng, Mohawet tetap manusia dan tetap paling tinggi harganya di atas kepentingan-kepentingan apapun. Tuan N.I.O., aku mohon Tuan melepaskan saudaramu. Bukankah dia adalah kakak? Seperguruanmu? Dan bukankah sekarang Tuan N.I.O. sudah menjadi ketua? Jawaban itu diluar dugaan siapapun, bahkan juga Wan Lui yang gambiam kurang setuju. Namun Wan Lui terlalu sungkan untuk berdebat dengan mertuanya. Sebun Beng, kau tidak sayangnya Wan None Asan. Tentu saja aku juga mohon ketua N.I.O. untuk tidak mengganggu keselamatan None Asan seujung rambut pun. Jadi aku mintakan ampun buat kakak seperguruanmu, sekaligus juga mintakan belas kasehan untuk None Asan. N.I.O. Jio tertawa dengan mendongkol, wah, jadi kau mau memburong semua keuntungan? Lalu pihak kami mendapat. Ketua NIO, justru aku bertanya, pihakmu mendapat apa dengan tetap menyandara Nonasan? Pihakmu dimusuhi pemerintah dan hidup tak tentram. Sedangkan kalau pihakmu melepas saudaramu ini dan juga Nonasan, kau akan belajar saling memaafkan, dan sebagai manusia, ini akan sangat melegakan jiwa. Aikong sudah tidak sabar lagi, ia memukulkan sapu besinya ke tanah sambil berteriak, saudara NIO, berkhutbah apa seran tua ini? Kalau diangotot mau membela Mohawe, Basmi saja sekalian. Tetapi NIO Jiok ragu-ragu. Aikong gampang saja gembar-gembur Basmi saja karena belum tahu ketangguhan sebun Beng dan Wanlui, namun NIO Jiok sudah pernah mencicipinya sehingga bertindak lebih berperhitungan. Akhirnya NIO Jiok memutuskan, saudara Aikong, kali ini biarlah kita sedikit mengalah. Mengingat hubungan lamaku dengan bekas kakak seperguruanku ini, biarlah kali ini kita lepaskan. Toh dia sudah tidak punya kekuatan dan pendukung lagi, tidak berbahaya buat rencana penyatuan pelian kau utara dan selatan. Mulutnya berkata demikian, namun sebenarnya dalam hatinya amat tidak rela NIO Jiok diam-diam merencanakan untuk tetap memburu dan menumpas Mohawe supaya kedudukan barunya aman, Tetapi kali ini, berhubung ke bentur tembok yang namanya sebun Beng dan Wanlui, terpaksa langkahnya tidak bisa terus. Sebun Beng menjura, ketua NIO, kau sungguh dicaksana. Mudah-mudahan yang maha kuasa selalu menerangi hatimu. NIO Jiok tertawa dingin, kau sudah mendapat Mohawe, cuwon sebun, tetapi aku tidak menjamin keselamatan Nonesan. Tentu saja ketua harus menjaminnya siapa berani mengharuskan dewa-dewa. Kami, kalau dewa-dewa itu menuntut pengorbanan darah gadis itu di malam purnama besok? Sebun Beng berdiri tegak dan menengadah ke langit, menjawab tegas, Aku. Akulah yang mengharuskan dewa-dewa itu tunduk kepada kata-kataku, Sebab di mulutku Seng pencipta alam semesta menaruh pedang, panah dan apinya. Dengan itulah aku menuntut agar dewa-dewamu tidak menuntut darah Nonesan. Mulka Aikong menjadi merah padam, tetapi NIO Jiok buru-buru menariknya untuk mengajak pergi sambil berkata, Tidak ada guna. Mulka Aikong menjadi merah padam, tetapi NIO Jiok buru-buru menariknya untuk mengajak pergi sambil berkata, Nya berurusan dengan orang gila, saudara Aikong. Biarkan saja dia kena kutub para dewa. Lalu NIO Jiok bertiga pun melangkah pergi. Namun sebelum jauh benar, NIO Jiok menoleh kepada Mohawai Sambil tertawa dingin dan berkata, Kau sudah bersekutu dengan penghujat para panglima langit, Mohawai E. Mulai malam ini, jangan harap kau tidur nyenyak. Saat itu keyakinan Mohawai E terhadap ajaran pekliankah sudah goyah, namun belum lenyap sama sekali dari jiwanya. Mendengar ancaman NIO Jiok itu dia memucat. Ia sadar artinya ancaman itu. Artinya, mulai saat itu akan ada perang teluh antara dirinya dengan NIO Jiok dan komplotannya, siapa yang lengah akan tertimpa bencana-bencana yang mengerikan. Ketidakseimbangannya, Mohawai E hanya sendirian sedangkan NIO Jiok tentu akan mengerahkan dukun-dukun ulung pekliankau dengan jenis-jenis ilmu gaib mereka yang seribu satu macam. Wajah Mohawai E memucat sekejap, tergetar jiwanya oleh rasa gentar. Namun apa boleh? Buat. Ia sudah disudutkan ke posisi itu tanpa ada pilihan lain. Toh malam itu sebenarnya ia sudah harus mati, kalau umurnya masih bertambah beberapa hari lagi, anggap saja semacam bonus. Ia menarik nafas. Ketika NIO Jiok bertiga sudah pergi jauh, Mohawai E pun berkata, Chuwon Sebun, aku berterima kasih bahwa Chuwon menilai sangat tingginya waku yang sebenarnya sudah tidak ada harganya lagi ini. Padahal nonasan mestinya lebih berharga. Tetapi-tetapi, suara Mohawai E menjadi serak. Ia paling benci mempertontonkan perasaan-perasaan takut, terharu, kasihan dan sebagainya, sebab itu dianggapnya sebagai tanda-tanda kelemahan. Sedangkan sebagai ketua pilihan kau ia harus nampak tegar, kalau perlu kejam, agar jangan ada orang yang meremahkannya. Toh malam ini kursi ketuanya tak terselamatkan oleh ketegaran dan kekejaman yang dipamerkannya selama ini. Sekaligus malam ini ia menjumpai kekuatan yang lebih besar dalam belas kasihan. Kerendahan hatian, kelembutan, saling memaafkan. Mohawai E tak dapat menyembunyikan rasa harunya, sehingga suaranya tersendat-sendat. Sebun Beng menepuk bundaknya, sudahlah saudaramu. Nyawa semua orang itu sama harganya, tidak perlu saudaramu menyalahkan diri sendiri dan merasa mencelakakan nonasan. Tidak ada yang mencelakakan nonasan, sebab nonasan juga akan selamat. Sementara Wanlui menyambung, tetapi dengan peristiwa ini, nonasan akan lebih lama berada di tangan orang-orang pilihan kau. Entah bagaimana menjelaskannya kepada nonasan Cukiok yang sudah dangat mengkhawatirkan adiknya. Aku yakin, nonasan pilihan akan selamat. Lalu sekarang apa yang akan kita lakukan? Ayah, N.Y.O. Jiok sudah memergoki kita dan tentunya juga tahu apa sasaran kita, mungkin tidak akan memperkuat penjagaan terutama atas diri nonasan. Jadi kurang leluasa kita bertindak. Malam ini, lebih baik kita berkumpul dulu dengan Li Uyok dan nonasan Cukiok untuk merundingkan langkah selanjutnya. Wanlui menarik nafas, masih lumayan kalau cuma diperketat penjagaannya. Bagaimana kalau dipindahkan ke suatu tempat yang tidak kita ketahui? Kembali jawaban sebun beng ringan saja, sambil menepuk-nepuk pundak menantunya, Sudahlah, jangan biarkan hal-hal yang buruk menguasai pikiranmu. Percayalah nonasan pasti selamat. Mohawe dengan dibebani rasa bersalah, berkata, Semua ini gara-gara aku. Dulu akulah yang menculik gadis tak berdosa itu di Lok Yang. Sekarang gara-gara mendahulukan menolong aku, Cuan sebun jadi gagal menyelamatkan nonasan. Sudahlah, saudaramu. Jangan lagi menyalah-nyalahkan diri sendiri. Sekarang aku ingin bertanya, Setelah dari sini saudaramu hendak kemana? Mohawe tidak segera menjawab, Ia mengangkat wajah melihat langit yang ditaburi bintang-bintang. Langit begitu luas, bumi di bawahnya juga begitu luas, Namun tiba-tiba Mohawe merasa tempat buat dirinya terlalu sempit, Bahkan hampir-hampir tidak ada. Bekas kawanan-kawannya dan anak buahnya sendiri sekarang Pasti akan berubah menjadi pengejar-pengejarnya, Di bawah perintah N.I.O. J.O. Tiba-tiba Mohawe merasa jiwanya begitu hampa, Ia takkan bisa menjawab seandainya ditanya apa saja yang sudah didapatnya selama ini, Juga kalau ditanya hendak kemana tujuannya, Seperti pertanyaan sebun tadi. La cuma menarik nafas, Lalu menjawab lesu, Kemana saja, Cuan sebun. Sampai ketemu lagi, Lalu dia pun melangkah meninggalkan sebun Beng dan Wanlui. Kepalanya menunduk seolah. Menghitung rumput yang diinjaknya. Sebun Beng menatap bunggung Mohawe sampai menjauh, Komentarnya, Kasihan. Tetapi mudah-mudahan jiwanya diterangi. Sebun Beng dan Wanlui pun pergi dari situ. Tanda bintang. Sebun Beng, Wanlui, Li Uyok, San Cukyok dan Aoyang Haohu bermarkas di sebuah tempat tidak jauh dari kaki puncak Inhong. Suatu tempat di pinggir hutan yang rumputnya tebal karena dekat dengan sebuah sungai kecil yang airnya jernih sehingga batu-batuhan di dasar sungai pun kelihatan. Semalam mereka berlima tidur dengan nyenyak, kecuali San Cukyok yang paling tidak nyenyak tidurnya karena masih memikirkan adiknya. Ketika cahaya mentari pagi melewati punggung pegunungan, menerobos dedaunan dan mengusap wajah orang-orang yang terlelap itu, maka mereka pun mulai lebih sering menggeliat dan membalikan tubuh menjelang kesadaran mereka. San Cukyok lah yang bangkit paling dulu dan membuka matanya. Dan ia juga yang paling dulu terkejut melihat jumlah orang-orang di tempat itu sudah. Bertambah, ada orang keenam yang tidur meringkuk agak jauh dari lingkaran seputar api unggun itu. Seorang lelaki berambut emas, beralis emas juga, bahkan pakaiannya dan sepatunya juga berwarna keemasan. Tapi pakaian dan sepatunya nampak kotor, ada robek di pakaiannya. Dan wajahnya yang tidurnya nyak itu kelihatan amat lelah. Orang itu bukan lain adalah Kim Molong, Serigala berbulu emas, Mohawe, bekas ketua Pek Lian Kau Utara yang kini menjadi buruan kawan-kawannya sendiri. Namun karena San Cukyok belum pernah melihatnya, maka ia tidak mengenalnya. San Cukyok membangunkan sebun beng di dekatnya, Paman Sebun. Ada orang yang dibangunkan hanya sebun beng, tetapi yang terbangun semuanya. Dan semuanya kaget melihat Mohawe tau-tau sudah numpang tidur di situ. Mohawe, this is Wanlui. San Cukyok kaget mendengar nama itu, namun karena belum begitu jelas, ia minta Wanlui mengulanginya, siapa dia, Jenderal Wan? Mohawe. San Cukyok pun menjadi keparat. Jadi inikah orangnya berjulukan Serigala berbulu emas, menculik adikku? Lalu San Cukyok siap melompat untuk memukul Mohawe meskipun Mohawe masih tidur. Kemarahannya begitu menggelegat. Tetapi gerakannya tertahan oleh sebun beng dan liuyok yang memegangi tangannya dari kanan-kiri. Sabar, adik liyok. Liuyok membujuk. Nona San, Mohawe sekarang sudah bertobat, dia sudah diterangi hatinya, sambung sebun beng. Dia datang kemari selagi kita tidur nyenyak, mudah sekali untuk mencelakai kita saat itu sebenarnya, tapi dia tidak melakukannya. Lebih baik kita tanya dulu maksud kedatangannya. San Cukyok masih terengah menahan kemarahannya, tetapi mencoba menuruti kata-kata sebun beng itu. Ketika Wan Lui hendak membangunkan Mohawe, liuyok ternyata malah mencegahnya, biarlah dia tidur terus sampai bangun sendiri, jenderalan. Kasihan. Kelihatannya dia lelah sekal. Tetapi kita harus menanyainya. Kan tidak harus membangunkannya. Biar saja dia bangun sendiri. Wan Lui menurut. Kadang-kadang Wan Lui merasa heran juga terhadap dirinya sendiri. Ia adalah seorang jenderal kesayangan Kaisar Tian Leong yang disegani, pembesar-pembesar tinggi di Pak Hia saja menyegani-nya, tetapi liuyok si anak pedalaman itu ternyata memiliki suatu kewibawaan atas diri Wan Lui yang tidak bisa disanggah pia. Membuat Wan Lui lebih banyak menurut liuyok. Begitu pula kali ini. Maka Mohawe pun dibiarkan tetap tidur nyenyak, dengan dengkurnya yang lembut seperti seekor kucing peliharaan yang jinak. Sementara menunggu Mohawe bangun, orang-orang pun sibuk melakukan macam-macam. Ada yang membersihkan diri di sungai kecil itu, tentu saja di tempat yang tersembunyi, ada yang mengambil ikan dilubuk buatan hasil karya liuyok, ada yang menyalakan api untuk mulai membakar ikan-ikan itu. Pada suatu kesempatan, Aoyang Hao mendekati San Cukiok dan berkata dengan amat sungkan, Nona San, aku minta maaf untuk apa yang pernah aku lakukan kepadamu. Aku, aku. Tanda petik. San Cukiok pun dengan lapang dada berkata, tidak jadi soal, saudara Aoyang. Cuma aku menasehatkan, lain kali berhati-hati lah memilih guru. Jangan sampai terulang bahwa orang semacam Nyojiokawangkat jadi guru. Aku tidak mengangkatnya jadi guru, Nona. Dua kali aku diculik dan disihir, dipaksa menerima ilmu-ilmunya. Ilmu-ilmunya memang membuat aku jadi kelihatan hebat, namun sesungguhnya aku jauh dari rasa sejahtera. Sering ada kekuatan-kekuatan asing dalam diriku yang memaksaku melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak aku senangi sebetulnya, tetapi aku tidak berdaya melawannya. Aku percaya. Nona mau memaafkan aku tentu saja. Terima kasih, Nona. Boleh aku bantu membawakan kayu keringnya? Begitulah, mereka berlima dengan kesibukannya masing-masing. Tidak lama kemudian, udara di pinggiran hutan itu dipenuhi bau ikan bakar yang sedap. Sedap untuk ukuran para pengembara yang serba darurat tentu saja, bukan sedap ukuran rumah makam di kota besar. Bau gurih itu rupanya juga menyusup ke hidungmu HWE, lalu menimbulkan rasa laparnya dan mengusik tidurnya, lalu menggeliat bangun. Kau punya jatah ikan, saudaramu, kalau kau mau, kata sebun beng, sambil ia sendiri menyuapi mulutnya dengan serpi-serpi. Daging ikan bakar yang ditaruhnya di atas sehelai daun lebar. Mohawee mengangguk, pandangan matanya berkeliling hingga ke wajah-wajah di sekitarnya, apakah Nona ini adalah Nona San Cukiok, putri tuan gubernur di Holem? San Cukiok cuma mengangguk dengan wajah kaku, masih terlalu sulit untuk bersikap ramah terhadap penculik adiknya. Di luar dugaan, Mohawee tiba-tiba berlutut di tanah, berlutut kepada San Cukiok sambil berkata, Nona San, akulah yang berdosa mengakibatkan penderitaan adikmu. Sekarang aku menyerahkan diri kepada Nona, aku rela dihukum apa saja oleh Nona. Di cincang pun aku rela. San Cukiok duduk termangu-mangu, kemarahannya masih belum meredah, dan rasanya saat itu hatinya akan terpuaskan kalau dapat menghajar Mohawee. Bukankah Mohawee sendiri menyerahkan diri? Namun ketika menoleh ke samping dan tatapannya bertemu dengan tatapan liuyok kekasihnya, tatapan yang lembut, kemarahan San Cukiok pun seperti bara yang tersiram air. Akhirnya sambil menarik napas San Cukiok berkata, Aku maafkan. Tetapi bagaimana dengan keadaan adikku sekarang? Mohawee juga menarik napas, wajahnya murung, Aku bersyukur bahwa aku bertemu orang-orang yang begitu gampang memaafkan seperti kalian. Aku jadi merasa hidupku bakal percuma kalau jiwaku tidak dapat sesejahtera jiwa kalian. Hi, aku tanya bagaimana keadaan adikku tanya San Cukiok agak membentak. Siapa tanya kesejahteraan jiwamu segala? Mohawee yang dulu garang itu, ternyata sekarang benar-benar banyak berubahlah tidak marah dibentak San Cukiok seperti itu. Tergagap-gagap ia menyahut, Oh, ya, maaf. Nona San Peklian dalam keadaan baik-baik saja ketika terakhir kali aku melihatnya kemarin malam. Aku memerintahkan orang-orangku untuk merawatnya baik-baik. Tanda petik. Agar layak untuk disembelih di hadapan patung Chu Goan Chiang tanya San Cukiok tajam. Chu Goan Chiang adalah tokoh Peklian kau yang mengobarkan pemberontakan serban merah untuk meruntuhkan dinasti Goan, Mongol, dan mendirikan dinasti Beng, berabad-abad yang silam. Mohawee tidak menjawab, cuma berusaha menghindari tatapan matusan Chu Kiok. Sebun Benglah yang menjawab, Nona San, barangkali Mohawee ini memang pernah tersesat pikirannya dengan menganggap bahwa penyembelihan manusia di depan patung Chu Goan Chiang akan menjadi kekuatan batin buat perjuangan mereka memulihkan dinasti Beng. Tetapi itu dulu. Jiwanya sekarang sudah sedikit diterangi oleh kebenaran. Dan ia sekarang bukan lagi ketua Peklian kau utara, melainkan N.Y.O. Jioklah yang jadi ketua sekarang. Lalu dengan singkat Sebuun Beng menceritakan peristiwa semalam. Jadi sekarang yang akan menyelenggarakan upacara penyembelihan adikku adalah penggantinya yang bernama N.Y.O. Jiok tanya San Cukiok tajam. Mendengar cerita Sebuun Beng, San Cukiok penasaran juga bagaimana Sebuun Beng lebih mendahulukan untuk menyelamatkan Mohawee daripada menerima tawaran N.Y.O. Jiok tentang diri Sal Peklian. Nona San, percayalah adikmu takkan disembelih. Mohawee lalu menyambung, aku yakin, Nona San akan dapat kita selamatkan. Kalau kalian mau, nanti malam kita semua akan naik ke Puncak In Hang untuk menyelamatkan Nona San. Aku siap menjadi penunjuk jalan. Aku bisa menunjukkan tempat-tempat aman yang tidak ada perangkap geibnya supaya Bicara sampai di sini, Mohawee tiba-tiba berhenti sejenak, lalu berkata Oh, maaf, aku lupa. Hak kekatnya di hadapan kalian tidak ada yang namanya perangkap geib atau barisan dewa segala. Bahkan para tentara langit pun berantakan di depan kalian. Kesediaanmu tetap kami hargai, saudaramu. Asal jangan coba-coba kau memperalat kami untuk menyingkirkan N.Y.O. Jiok dan merebut kembali kedudukan ketua Peklian Kaumu, Wan Lui menyambung kata-kata mertuanya, sekaligus memperingatkan kawan-kawannya agar tidak terlalu gampang mempercayai orang yang baru saja menyatakan tobat ini. Begitulah hotak Wan Lui yang sudah lama dididik untuk tidak gampang mempercayai segala sesuatu, mencurige segala sesuatu yang nampak baik sekalipun. Berlawanan sekali dengan Li Uyok yang langsung menjawab, kita buktikan itikat baik sobatmu ini nanti malam. Kemudian Mohawee pun bahkan dapat ikut menikmati ikan bakar di tempat itu. Mula-mula terasa canggung juga berada di antara bekas orang-orang yang dianggapnya musuh itu, namun keramahan Li Uyok dan Segun Beng terutama, membuat Mohawee semakin cair di antara orang-orang itu. Mohawee menyadari ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam jiwanya, rasa sukacita yang sejati, yang belum pernah dialaminya. Dan setelah kecanggungan banyak menghilang, Mohawee tanpa diminta menceritakan apa yang membuatnya tadi malam atau tepatnya dini hari ia datang ke situ dan numpang tidur di situ. Aku minta maaf kepada kalian, bahwa dini hari aku datang dan tidur begitu saja di sini. Tanpa minta izin kepada kalian. Ah, lupakanlah. Ini tempat terbuka yang bukan milik siapa-siapa. Siapapun boleh ada di sini tanpa minta izin. Tetapi apa yang mendorong saudaramu datang kemari, sedangkan sebelumnya di lareng gunung itu saudaramu tidak ikut bersama kami tanya sebun Beng. Aku sampai ke sini sebenarnya juga tidak sengaja. Ada ceritanya. Tidak keberatankah saudaramu menceritakannya? Mohawee em mengangguk. Cuan sebun. Sebentar. Bagaimana kalau sebutan Cuan itu diganti dengan saudara atau langsung memanggil namaku saja? Supaya kita bisa bicara lebih santai dan leluasa? Ah, eh, baiklah, saudara sebun. Saudara ingat, semalam sebelum pergi N.I.O. Jiok mengucapkan ancamannya? Ya. Aku ingat. Ancamannya bagaimana? Paman tanya Sanchu Kiok, cemas kalau-kalau ancaman itu bersangkut laut dengan keselamatan adiknya. N.I.O. Jiok mengancam Mohawee, karena ia menganggap saudaramu sudah menjadi sekutu kita, sedangkan kita ini dianggap penghujat-penghujat roh-roh pujaan mereka, maka saudaramu diancam tidak akan bisa tidur nyenyak. Dengan bahasa yang lebih lugas, N.I.O. Jiok ingin berkata atau menyatakan perang bahwa saat itu mulailah perang ilmu gaib antara pihaknya dengan saudaramu ini. Artinya perang dengan menggunakan ilmu gaib dari jarak jauh, siapa yang lengah akan kena bencana sakit, gila atau mati. Sanchu Kiok menoleh kepada Mohawee, dan melihat kepala Mohawee terangguk membenarkan penjelasan sebun beng itu. Lalu bagaimana, saudaramu? Setelah aku berpisah denganmu dan dengan jendrawan, belum lama aku berjalan, aku mulai merasakan serangan itu. Untung sebelumnya aku sudah lebih dulu memasang perisai-perisai gaibku. Tetapi serangan itu datang terus-menerus. Aku percaya N.I.O. Jiok telah mengerahkan dukun-dukun pealian kau yang dulu anak buahku, untuk menyerangku non-stop. Bahkan aku percaya N.I.O. Jiok sendiri juga ikut menyerangku. Semuanya mendengarkan dengan seksama. Mohawee jadi lega karena ceritanya diperhatikan, merasa menemukan sahabat-sahabat yang sejati. Lanjutnya, aku lelah dan mengantuk sekali, tetapi aku tidak diberi kesempatan untuk memejamkan matu biarpun hanya sekejap. Serangan datang silih berganti dengan aneka ragam macamnya, semuanya harus dihadiri dengan waspada. Sedetik aku. Lengah, amblaslah nyawaku. Maka bagaimanapun lelahnya, aku tidak henti-hentinya membaca mantra, melukis huruf-huruf gaib di udara, membakar hu, kertas jimat. Liu Yok menarik napas namun tidak berkomentar. Mohawee meneruskan, gelombang serangan itu makin hebat. Mula-mula para siluman mendatangiku, lalu meningkat menjadi Tian Peng, prajurit langit. Kali ini San Cukyok tidak dapat menahan mulutnya untuk bertanya, seperti apa tampang prajurit-prajurit gaib itu? Setengah manusia setengah binatang. Ada yang berkepala kuda, berkepala kebau, ada kepiting besar berkepala manusia, ada manusia berkaki kuda dan berekor. Liyeh, San Cukyok merabat ngkutnya. Terus bagaimana, Paman Mo? Tak terasa, panggilan Paman Mo itu berakibat suatu gejolak dalam hati Mohawee. Alangkah terasa akrab dan dekatnya panggilan. Itu. Padahal panggilan itu keluar dari seorang yang adiknya diculik oleh Mohawee. Alangkah mudahnya orang-orang ini memaafkan dan menerima orang lain, pikir Mohawee terharu, pantas mereka juga bisa tidur demikiannya nyak karena dalam hati tidak ada ganjalan apa-apa, sedangkan aku menikmati tidur yang paling indah barulah tadi malam, di dekat orang-orang berjiwa bersih ini. Dengan metu bersinar-sinar gembira, Mohawee melanjutkan ceritanya. Mungkin karena bosan dengan menggunakan Tian Peng yang tidak juga berhasil-berhasil, penyerang-penyerangku dari jauh itu mulai memohon Tian Chiang, Panglima Langit, untuk bertindak atasku. Kekuatan para Tian Chiang ini jelas lebih hebat daripada para Tian Peng. Kenapa tidak sejak semula saja langsung mengerahkan Tian Chiang? Kan jadi lebih cepat selesai, sebab memanggil dan memohon kepada Tian Chiang ini lebih berat persyaratannya. Pakai melukai diri sendiri, menggigit lidah, bahkan memotong salah satu jari tangan. Itulah sebabnya semua dukun-dukun topek liang kau ada cacat tubuhnya dan bekas-bekas lukanya. Mereka tidak luka oleh musuh, melainkan oleh diri sendiri, ketika melakukan upacara memanggil Tian Chiang. Pernah seorang dukun pe liang kau mati karena luka-luka, meskipun ia berhasil minta bantuan Ratu Langit untuk membunuh musuhnya. Siapa musuhnya? Sesama dukun anggota pe liang kau juga yang sudah bertahun-tahun saling mendendam dengannya. Jadi kedua seteru itu mati dalam waktu yang hampir bersamaan. Di kalangan pe liang kau mereka, saling bunuh antara sesama teman dengan bantuan arwah-arwah yang jahat, bukanlah hal asing. Keji sekali, desis li uyok gusar. Gusar karena kaumnya, manusia, sampai dapat sedemikian tolol di peralat makhluk-makhluk roh yang mestinya derajatnya ada di bawah manusia. Sementara San Chu Kiok menduga-duga, entah bagaimana tampang para Tian Chiang dan bahkan Ratu Langit itu. Kalau para Tian Peng saja sudah demikian seram, ada yang berkepala binatang segala, pastilah makhluk-makhluk jahat yang di atasnya akan bertampang lebih seram lagi, bukan begitu, Patnano. Nona Keliru Besar. Setan-setan yang namanya Panglima Panglima Langit itu bahkan bertampang seolah-olah sangat baik. Antara lain orang tua yang jubahnya putih bersih, alisnya juga putih bersih dan wajahnya seolah-olah penuh kedamaian, datangnya menunggang seekor rusa terbang dan tangannya membawa kebut pertapa. Yang lain lagi berujud Dewi yang cantik, bersilah di atas segumpal mega, di atas kepalanya ada cahaya terang, dan sebagainya. Mereka senang tampil begitu mengesankan, sebab mereka suka kalau manusia-manusia menganggap mereka sebagai penolong penuh belas asih, tetapi jahatnya melebih setan-setan keroco yang bertampang seram-seram itu. Bagaimana pamanmu tahu mereka begitu jahat? Sebelum menjawab, Mohawee membuka sepasang sepatunya berikut kaos kakinya, untuk menunjukkan beberapa buah jari-jari kakinya yang kutung. Lalu jawabnya, sebabnya aku sendiri pernah minta tolong mereka untuk menyingkirkan beberapa musuhku. Dan musuhku tidak hanya mati, tetapi bahkan. Tanda petik. Mohawee tiba-tiba berhenti bicara, cahaya matanya menampilkan kepedihan luar biasa. Sungguh dosaku sangat besar. Sekarang aku menyesal bukan main, tetapi waktu itu aku tertawa terbahak-bahak atas nasib yang menimpa musuhku. Sungguh, waktu itu aku bukan manusia melainkan iblis. Apa yang terjadi dengan musuh-musuhmu? Paman, tolong ceritakan. Adik Yogyok Luiyok menukasan Cukyok. Jangan hanya ingin memuaskan keinginan tahumu dengan mengorek hal-hal yang melukai hati saudaramu ini. Yang penting sekarang, saudaramu harus menatap penuh ke masa. Depan yang berpengharapan. Bagi yang maha pengampun, tidak ada dosa besar apapun yang tidak diampuni. Mohawee cuma mengangguk-angguk, wajahnya masih sedih. Dan si serba ingin tahu San Cukyok masih saja pantang mundur dengan pertanyaan-pertanyaannya, meskipun harus ganti pertanyaan. Paman mau terus bagaimana setelah para panglima langit itu menyerangmu? Sejenak Mohawee mengusap sudut matanya dengan ujung jarinya, menarik napas beberapa kali dan melanjutkan ceritanya, Aku lari, aku tidak tahan menghadapai mereka. Aku sendiri heran bahwa aku tidak terkejar oleh mereka, padahal jasmaniku sudah hampir-hampir amruk. Jangan tanya kenapa, sebab aku takkan bisa menjawabnya. Aku lari saja sekencang-kencangnya, dan panglima-panglima langit itu nampaknya tertahan sesuatu kekuatan yang tak terlihat, sehingga mereka begitu lambat mengejarku. Aku lari sekencang-kencangnya, sampai aku melihat api di tempat ini, dan amruk pingsan di dekat kalian. Tetapi sebelum pingsan aku melihat para hantu ini hendak mendekatiku, namun mereka seperti tertahan sesuatu di seberang sungai kecil itu. Mohawee menunjuk ke seberang sungai kecil. Koma mereka berusaha beberapa kali, tetapi seperti menabrak tembok tak terlihat. Aneh, padahal aku tidak mengalami halangan itu. Lui Yok menarik nafas dan berkata, utusannya berkemah di sekitar kekasih-kekasihnya seperti tembok api. Mohawee pun menarik nafas. Ya, itulah akhir ceritanya aku sampai ada di sini. Aku tidurnya nyak sampai pagi, kelanjutannya dari pingsanku. Tiba-tiba bau daging ikan hangus menyentuh hidung mereka sehingga San Chu Kiok sebagai juru masak dalam rombongan itu terloncat kaget dan berseru, astaga, ikannya hangus. Lalu dia pun melompat menyelamatkan ikannya. Seharian Mohawee berada di tempat itu, dan hatinya mulai terbuka terhadap kata-kata Liu Yok. Mohawee merasa lebih yakin, karena melihat Liu Yok yang dulunya pincang, sekarang berjalan dengan lurus. Sampai matahari terbenam, orang-orang pun bersiap-siap dengan rencana yang mereka susun bersama. Sebun Beng, Wan Lui, San Chu Kiok dan Mohawee berempat, akan mencoba menyelundup naik ke puncak in hang untuk coba mengambil San Pek Lian dengan selamat. Malam itu adalah malam purnama. Tepat saatnya San Pek Lian akan dikorbankan di depan patung-patung tokoh-tokoh cikal bakal dinasti Beng. Sedangkan Aoyang Hao dan Liu Yok akan ditinggalkan di tempat itu. Keduanya bukan orang yang bisa bersilat, meskipun Aoyang Hao pernah menjadi jagoan apabila sedang kerasukan. Bahkan Sebun Beng memberi perintah kepada Liu Yok. Aoyang, ada baiknya kau tidur saja. Tidur tanya Mohawee eran kepada Sebun Beng. Perintah itu kedengaran agak aneh, bahkan kedengaran kesan meremahkan Pek Lian kau. Dan jawaban Sebun Beng agak sulit dimengerti oleh Mohawee, saudaramu, keponakanku itu akan menjadi jagoan sangat tangguh apabila sedang tidur. Mohawee mengira Sebun Beng cuma berkelakar. Yah, anak-anak muda seusia dia memang sedang kuat-kuatnya makan dan tidur. Sebun Beng membiarkan saja Mohawee, tidak sempat untuk menjelaskannya. Maka regu penyelamat San Pek Lian itu pun berangkatlah mendekati Puncak In Hang dengan hati-hati, sebab mereka yakin malam itu pastilah pihak Pek Lian kawakan mengadakan penjagaan ketat. Ketika mereka tiba di kaki Puncak In Hang, sisa-sisa rahaya matahari tinggal mampi menyentuh puncak-puncak tertinggi pegunungan Kiu Liong San, sedang tempat-tempat yang lebih rendah sudah ditelan bayang. Bayang Pegunungan Bulan yang bulat sempurna sudah terapung-apung di sebelah timur, siap menjadi saksi penyembelihan seorang perawan tak berdosa demi menyenangkan roh-roh masa silam. Di atas pegunungan In Hang sendiri, gumpalan-gumpalan kabut sudah semakin menebal, menghalangi pemandangan. Aku tahu tempat-tempat yang tidak dijaga, kata Mohawee, si mantan ketua Sekteg-Pek Lian Kau Utara itu. Ikuti aku. Sebun Beng dan lain-lainnya mengikuti saja Mohawee dengan percaya. Hanya Wan Lui yang masih tetap was-was, sebab ia memang dididik untuk selalu bersikap demikian oleh pengalamannya. Jalan yang dipilih memang sulit. Kadang-kadang mereka harus memanjat tebing yang hampir tegak lurus, kadang-kadang mereka melewati suatu tempat yang kelihatan aman tetapi di atas pohon-pohonnya bergelantungan macam-macam jimat, sedang di dalam tanah ditanam berbagai macam sesaji, membuat. Tempat itu biarpun tidak dijaga namun tidak mungkin dilewati orang-orang biasa. Namun Mohawee sekarang sudah tidak heran lagi melihat bagaimana Sebun Beng, San Cukyok dan Wan Lui melangkah dengan santai di tempat itu tanpa kurang suatu apapun. Seolah-olah jimat-jimat yang bergelantungan di petpohonan itu tak ubahnya buah-buahan dagangan yang bergelantungan di pasar. Terima kasih telah menonton!